Halo kalau yang teman-teman Wanita TV apa kabar terima kasih spider bagi sal moonlight video ini kali ini saya masih bersama new CBR 250RR my honor saya kebayrakan semua varian yang paling murah yang 62 Suta sampai yang paling mahal nah saya Udah bersama yang paling murah teman-teman Ini warna yang kenderahara banget ya Biarpun paling murah 62 juta Tapi sebenarnya perubahan juga lumayan Ada banyak yang berubah Dan yang paling jatah-jat adalah firingnya teman-teman Bodinya ini semuanya full baru Semuanya baru ya sama kayak Saya biar 250RR yang lainnya Yang SP yang lebih mahal-mahal Tapi mesinnya powernya masih kayak yang lama nih Masih yang 38 HP Bukan kayak SP yang 42 HP Jadi gak ada asisten super clutchnya Gak ada quick shiftor juga Meski begitu rasio transmisnya udah sama kayak mesin SP Jadi gear rasionya dari 1-6 Semuanya diganti, panel gear-nya juga berubah juga Dan dia gak dapet hasat kok Oh iya gak dapet hasat ya Jadi pembaruan cuma di Suspensi 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 dapet yang SFFBP Kalau sebelumnya pake yang cat head biasa Kalian pake SFFBP juga Kalian bisa lihat teman-teman Kalau secara tampilan pulos banget ya Benar-benar sesakala banget Makanya paling murah ya Paling murah Dan ini tuh saja gak ada ABS ya remnya ya Oh iya belum ABS juga Jadi ini yang 62 juta teman-teman Yang paling murah Speknya sama Adanya dia lebih mahal Lebih EKG Ada di sana teman-teman tuh Nah kalau yang itu Harganya tuh dijual 67 jutaan ya 67 juta Kenapa lebih mahal Warna ya Warna terutama sih Kayak frame-nya Merah Terus Suspensi depan warnanya emas Oh iya Ini emas teman-teman Kalau yang versi Paling murah kan Hitam kan Iya Terus warnanya hitam doff ya Hitam doff ya Garis-garis warna Merah Oh iya Keliatan agresif banget Ini kayak yang pertama banget ya Kan sasisnya merah gini kan Cuma gue catatan Ini yang pakai aksesori ya Nanti dikirau ini standar Apa jalan asesor tambahan Ini ada brake lever guard Hand guard ya Terus Hand guard harganya Berapa 352 ribu Oh iya Terus Kalau ini yang aksesori buat tanky Tanky 54 ribu Tank pad Tank pad nya 161 Terus single seat Segal seat nya 747 ribu Wow Ini lumayan ya Ini mahal ya Kalau di Ninja 250 Yang Apa namanya Ct25R Udah jadi paket ya Yang di special assistant Kalau ini harus beli lagi Ada cover radiator Berapa 200 ribu Wow Terus ada fender eliminator Ini Oh iya Ini ya Yang pakai sensor belakang Berapa ini Itu harganya 586 ribu Ini Lebih banget ya Lebih banget ya Tapi Tapi kok saya lebih suka yang itu deh Lebih suka standar Iya Ini Ini lebar banget Ngapain itu Kayak sayap Ya terbang kali Asli ini Jelek Bagusan yang standar Oke Ini versi yang Standar Kita ke yang SP Productions SP aja ya Spesial ya Oh ini SP doang Jadi sebenarnya ada SP doang Ada SP quick shifter Nah yang SP doang Hanya satu warna Nah ini Apa namanya Mystic Blue ya Iya Mystic Blue Yang kemarin pernah kita review Waktu First Impression ya Betul Warnanya kalau dari jauh Kayak hitam Iya Begitu di deketin Coba deketin Birunya kelihatan Biru doff nya Birunya buru pekat tua banget ya Dan frame nya merah juga Gondreng juga Nah Kalau dibandingkan dengan yang versi standar SP ini Masihnya beda teman-teman Power nya udah yang 42 HP ya Yang 42 PS 41,6 HP ya Dua tahun yang lalu Di upgrade Sekarang Naik lagi Karakternya dibikin lebih anak Kalian tonton video First Impression kita ya First Ride nya Enak teman-teman Terus Perbedaan kalau dibandingkan dengan yang versi standar Dia udah ABS Jadi semua SP Pasti ABS Dan ini ada hazard Oh iya hazard Coba nyalain Nah Tuh Ambulan depannya disini ya Menyatu sama DRL Kalau yang versi Jepang kemarin tuh Pisah ya Pisah Disini ya Karena memang regulasi disana tuh Harus terpisah Terpisah dari bodi Terpisah dari bodi Terpisah dari bodi Kalau disana kan Biar lebih terlihat Aturannya begitu Sama kalau di Jepang Bedanya di banan Bukan IRC ya Bukan IRC Nah ini masukan juga loh Untuk yang SP Power segede gitu ya Bannya naikin Jadi tanggal lebih oke Iya lah Harga lu mahal ya Iya Udah harga lu mahal Bannya sama aja Ini kayaknya ban seragam semua 250 di Indonesia Cuma single fender ya Iya 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 Terus geser kita Kalau yang Ini SP SP Quick Shifter Tapi yang warna paling biasa Apa nama warnanya Nama warnanya ini Bravery Red Black Merah hitam ya Rosso Neri Kalau bahasa Italia Kayak AC9 Masukan Itam-Itam Dove Dan merahnya Saya suka ini teman-teman Bagian dalam sini Ini diwarna merah Ini pakai stiker sih Karena sebenarnya plastik ini kan Plastik hitam Plastik biasa Cuma dikasih stiker Jadi seolah-olah Merah dari bawah sampai ke atas Ini bikin kayak Kesan layarnya itu Kelihatan ya Makin jelas gitu Yang bagian Yang bagian dilebarin jadi Lebih kelihatan ya Lebih kelihatan gendutnya Geminya Keren sih Ini Nggak terlalu sporty Tapi lebih ke Maskulin Maskulin Sangar Gagah Kalau yang warna ini Nah kalau secara mesin Sama teman-teman Dia ini SP Quick Shifter Sama SP Biasa Sama persisian Bedanya benar-benar Cuma ditambah Quick Shifter Ya Quick Shifter aja Tapi kayak fitur yang lain Misalnya Ashen Silver Clutch Terus Suspensi Hashen MBB Sama Ada Hazard Sama Trading Mode Semua sama 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 Oke Kita lanjut ke yang paling mahal Eh Lalu harganya 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 79,2 juta 79,2 juta Oke Nah Kalian Kalau mau nambah Rp600.000 lagi Dapat yang paling sportif Rp600.000 itu Dapat warna pelek Jadi gold Sama warna bodinya Tapi bodinya Ini Yang paling mahal itu ada dua warna Rwb Rwb sama Honda Racing Red Honda Racing Red Itu livery yang dipakai di Asia Rotation Championship Tim balapnya Astra Honda Balapnya pakai livery seperti itu Kalau yang ini memang global Warna kebangsaan yang Honda Racing Red White Blue HRC banget Dua ini beda Rp600.000 hanya beda di warna Setelah spesifikasi Sama seperti SP Q-Safe Yang Yang warna merah hitam tadi Rossoneri Cuma kalau anda suka mana anda Warnanya Saya tetap masih suka Rwb Iya Ini warna authentic nya Ya Authentic banget sih CBR series Kalau yang Astra Racing itu Karena sudah dari tahun berapa sih Gak ada perubahan ya Perubahan sih perubahan Dikit-dikit Cuma agak bosen hitam putih Abu-Abu nya tuh Kayak gitu-gitu aja di bilik Cuma beda garis-garisnya aja Jadi yang third Muy Seger banget dan ini dari Rp150-Rp250-Rp600-Rpada Rp100.000 ada semua ya Rp1.000V Jadi kesan wagon nya lebih dapat hay hai temen-temen Kita balik ke yang paling murah lagi gelasi Paling murah itu Kalau kalian meli Rp62.000 benda nya hampir berapa? Rp62.000.000 ke Rp79.000.000 wow berarti 17 juta ngitung salah iya 17 jutaan bedanya jadi gimana itu satu atau yang satu yang standar tambah bit plus buat harian buat tambah bit atau dua motor ini menarik nih kita lihat dapetnya apa sih kalau misalnya kalian beli yang paling murah kalau lihat tampilannya sama persisannya bodinya sama emang dapet firing baru kalau misalnya kalian beli yang paling murah sekiranya gak ada yang tau apalagi ini pok kalau ketukang cutting stiker minta cutting sama yang rbb bisa kan gak ketahuan bedanya 17 juta terus fitur nya kalau suspensi dapat yang baru sama persis feeling-feeling juga akan mirip spesifikasi kakinya rem diameter disc brake nya mirip-mirip terus paling membedanya ada di mesin mesin misalnya mesin ini masih pakai power yang lama yang sekitar 38 dk sekitar 38 dk itu tahun berapa ya 2018 launching 2016 jadi dari 2016 masih pakai mesin yang ini cuma lumayan 38 hp itu gak kecil gede loh iya itu di kelas nya pun saat belum di upgrade yang 250 cc 2 cylinder masih paling gede loh waktu itu cukup banget R25 juga kalah terus apa lagi oh ini gak ada AC dan silver clutch oh iya selain power nya yang kasi kecil jadi teman-teman efek nya kalau gak ada AC dan silver clutch itu ya kopling nya agak sedikit lebih berat ya pasti terus sama ini kalau kita lagi desenerasi dari gigi 5 langsung ke 2 gitu kan begitu dibuka kopling nya agak nahan agak ada speed tapi kalau yang SP ini yang sudah pakai SSM paper cut gak ada jadi benar-benar dibuka kopling nya kopling nya bisa langsung loyor ngunci sedikit terhadap belakang nya iya harga wajar terus apalagi kalau desenerasi sama ya sama persis ada cutting mode ada full digital ada lap juga ada lengkap sih total by wire ya memang standarnya sebenarnya CB250 RR ini top sih untuk di kelas nya dan ini masih top juga kalau dibanding sama Ninja 250 misalnya sama R25 masih oke juga pejabat banget tetap lagi An dapetnya apalagi kalau kalian beli yang termurah yang pasti gak dapet hasard yang terlaluin gak penting-penting terlaluin di area sakar disini agak beda nih ini ini masih pakai yang lama posisi nya agak beda sama yang SP misalnya tombol lap nya kalau yang lama disini kalau yang baru ada di atas terus modul nya kalau yang lama ada disini yang baru mulai disini kalau yang baru ada hasard disini tombol hasard nya yang lain sebenarnya sama-sama mirip banget sama banget bahkan wind seal nya punya yang baru karena firing baru kan tampilannya benar-benar kayak yang baru sekilas orang gak bakal ngira kalau bedanya itu 17 juta apalagi tadi po dibawa ke tukang cutting sticker minta livery yang RWB iya jadi memang basic nya ah gue mau beli motor bisa di air untuk dimodifikasi jadi pada yang itu mahal-mahal kan yang ini aja misalnya mau bikin kayak gitu tuh yang putih itu kan ini pakai yang RWB aja oke atau kalau misalnya gak mau nih gak mau terlihat terlalu cupu banget karena supaya hidupannya kan hitam kan yang lain emas kan bisa beli yang tadi itu standar tapi yang luasanya oh yang satu tingkat ya merah hitam tadi ini 5 juta bedanya ya iya lu cuma warna doang ya iya warna doang bisa 5 juta kiraan loh itu sebenarnya cat nya pakai apa ya tapi tetep sih kalau saya ini tetep worth it dengan gap sejauh itu masalahnya kalau bedanya cuma 2-3 juta malah yang mendingan yang SP lah tapi kalau ini juga oke juga kalau dibanding Ninja 250 harganya sebenarnya berjaban sih iya masih milik ini sih padahal secara performa mesin itu masih menang ini masih enak ini loh walaupun versi yang ini versi yang bukan SP ya teman-teman kira-kira itulah untuk saat kita ngomongin semua pilihan warna semua varian CBR 250RR New selamat jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton terus otomotif TV nyalakan tombol notifikasi like subscribe dan follow juga instagram otomotif unskortv dan jangan lupa mampir juga ke channel MotorSecond yang harus membahas motor-motor bekas berkualitas sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa, sampai jumpa di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax